Halo gan, gue habis lari minggu pagi, tapi ini bukan di GBK Senayan, ini gue lagi berada di lapangan Tor Surabaya. Kalian bisa lihat, bagus banget ini lapangan, gila, parah. Ini gue lagi di tribunnya, seperti biasa gue bakal merekap kegiatan gue di SIL Online Blade of Destiny selama satu minggu kemarin. Pertama, rekapitulasi yang pertama adalah gue melanjutkan pencet-pencet Triple Dismantle, 75 set gem sekali tiga. Kali ini di ID Demol gan, itu hasilnya dapet 627 Rainbow Powder, 13 tak lebih Shiny Crystal. Ini tuh untuk persiapan Arken Stone, di char Demol, di char Swordmaster, sama di char Archer. Entah kapan Arken Stone-nya, yang penting kita memanfaatkan event Triple Dismantle selagi ada kemarin. Kalau sekarang sih udah gak ada gan, udah selesai eventnya. Lanjut, kegiatan gue adalah buka-buka box anniversary, yaitu gue buka 13 box gratitude setelah kita ngumpulin Godiva Cocobar dan Ultra Fine Sugar yang cukup banyak. Gue kira, gue kira nih gan, udah cukup banyak. Ternyata setelah gue setorin, cuma dapet 13 box anjir. Itu mah sedikit ya. Jadi akhirnya gue cuma buka 13 box gratitude sama 1 box love fill chest. Coklat mixturnya ternyata susah juga gan, kalau kita niatin untuk cari coklat mixturnya. Terus hadiahnya, gue buka box gratitude adalah ya money bag, kemudian coklat mixtur pasti dapet, tapi cuma sedikit. Kemudian ada reset skill, reset status, premium kiosk, pet appraiser mistake sama marko mistake. Ya gitu-gitu doang sih, tapi lumayan kan? Sedangkan buka 1 box love fill chest, itu gue cuma dapet 1 water drop diamond, senilai 5 M cegel fresh. Nggak dapet kostum-kostuman. Terus akhirnya gue beli blue recharge, 3 piece, sama 57 fixed stone merah untuk char templar gue. Jadi malam hari itu, gue persiapan untuk pencet-pencet arkenstone lagi dengan membeli blue recharge sebanyak 3 biji, membeli fixed stone merah sebanyak 57 piece, sama gue mempersiapkan cegel 300 M untuk biaya pencet-pencetan. Kalau di total malam hari itu, gue arkenstone habis 625 M cegel. Gue bakar ke server. Hasilnya adalah, orange stone gue di char templar itu berhasil naik dari tier 9 ke tier 11. Tier 9 gue dapet DDI 3%, tier 10 dapet DMX 90, hoki, bagus. Kemudian di tier 11 gue dapet DMX 43. Padahal 3 tier itu dapetnya lancar banget kan, hoki banget. Cepet banget dapet ya. Nah, sebenernya yang bikin cegel gue cepet abis adalah biaya pencet-pencet arkenstone tier ke-12 kan. Karena gue beberapa kali mencet tier 12, gagal terus, gak kebuka-buka. Jadi cegel gue langsung ludes dalam seketika. Lanjut, kegiatan gue selanjutnya adalah gue setoran quest Alka sebanyak 500 piece kurang lebih, masing-masing jenisnya, untuk char templar gue. Dari Fem Grun akhirnya naik ke Fem Berserker. Keesokan harinya lagi, gue masih melanjutkan perjalanan gue menuju Fem Pretorian di char templar. Gue nyelesaikan quest 7 dimensi, nyelesaikan quest biped sekalian, kemudian nyelesaikan sage normal F1 sampai purpose, kemudian sage normal sampai lantai atas. Itu gue dibarengin sama viewers gue, thank you so much. Terus gue juga mencoba mencari Fem Gratis lewat SEAL Roadmap. Quest SEAL BOD Roadmap. Ternyata ribet banget ya bagi yang pertama kali ngejalanin kan. Banyak triknya, banyak hafalannya, dan harus party sih. Ya biar cepet aja gitu. Itu juga gue akhirnya dibarengin sama viewers juga kan. Lagi-lagi thank you so much viewers gue. Gila dah bener-bener SEAL Roadmap. Padahal questnya simple, cuma gebunuh monster, tapi perjalanannya itu, prosesnya itu, ah, sudahlah. Yaudah akhirnya gue nyerah SEAL Roadmap. Masih belum selesai semua SEAL Roadmap gue. Akhirnya gue lanjutin aja setoran quest Alka yang simple dan cepet. Dan finally, akhirnya chart Templar gue menggapai Fem Pretorian pada malam hari itu. Akhirnya juga Templar gue bisa pake FRABD.G yang di chart Defender gue. Sama bisa pake HNC Weapon Templar. Yang dipinjemin oleh Pak FGD. Thank you so much. Yaudah, abis itu gue langsung tes ke Dungeon WTW. Pake HNC Templar dan FRABD.G tersebut. Hasilnya Cerberus aman, Cerberus aman. Kemudian kombo makin gede. Sangtuari tetap OP. Heal-nya juga gede banget. Ya, mantep lah HNC Weapon Templar. Gue juga nyobain HNC Weapon Templar itu untuk farming katalis di Alien Raskar Rabbit. Gue dapet spot di Elim Ruin. Cuma farming 2 jam. Itu gue dapet 3 halaman inventory. Sampai setengah halaman bank. Waktu itu karena ada special weekend booster dari server. Yaitu naikin double drop sebanyak 200%. Terakhir, rekapitulasi terakhir gue minggu ini adalah Gue melakukan live streaming terakhir. Yaitu untuk pamit kepada viewers gue. Jadi gue bakal pamit. Gue bakal vakum live streaming sil BOD. Dikarenakan gue bakal pindah domisili. Ada urusan real life, ada urusan kerjaan. Jadi gue merayakan hari terakhir live streaming gue dengan Menjalani dungeon WTW 3 kloter bersama Pak FGD dan Ricky. Inilah mengapa gue lagi ada di lapangan Tor Surabaya. Jadi gue lari minggu paginya bukan di GBK Senayan, Jakarta lagi. Berarti ini pun adalah rekapitulasi terakhir gue kan kayaknya. Ini adalah konten rekap terakhir gue. Jadi gak bakal ada lagi rekap gue main sil BOD selama 1 minggu. Gue tidak pensi kan. Gue tidak pensi sil BOD. Car masih ada, ID masih ada, password masih hafal, selalu hafal. Jadi gue cuma tidak melanjutkan rutinitas live streaming gue setiap malam atau setiap hari. Oke gue bakal ngucapin terima kasih kan. Terima kasih yang selama ini nontonin gue. Thank you yang sudah mengapresiasi gue. Mulai dari hanya nonton doang. Mulai dari ngajak ngobrol. Atau bahkan nyawer. Juga terima kasih kepada para membership gue yang merasa koneksinya sudah srek. Ada FGD, ada Ricky, Nadia PWM, Anas Yudhistira, Anastasia Yapari, Investor Nuvier, Pinaj Hatya, Rehan Madani, Tri Benzeren, Sebti Sandi, Hendro Thomas, Tony Shadam, dan terakhir ada Miusiku. Semoga pada sehat, semoga pada sukses, semoga pada bahagia kan. Itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Nggak tahu kapan. Tapi ingatlah bahwa cita-cita gue di SIL BOD masih ada sampai kapanpun kan. Bye.